Oh kelihatan tambah gemuk Pak Iman Banyak yang bilang dok Masa sih dok Disini dok saya sambil coba share video Untuk awal itu ya dok Ya mangga mangga Terima kasih 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 MC Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara webinar serial ENT Week yang diadakan oleh program studi THTKL FK Undip bersama Perhati KL Cabang Jatang Utara yang bertajuk Otologi Office Procedure in Endoscopic Review. Kami ucapkan selamat datang kepada senaman sejawab yang berkenan hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Pujo Widodo, spesialis THTKL konsultan, Dr. Dian Ayur, spesialis THTKL konsultan, MS IMED, dan juga Dr. Zulfi Karnaftali, spesialis THTKL konsultan, MS IMED yang telah berkenan hadir sebagai pembicara. Dan tidak lupa juga dari pihak Sanbefantma yang telah membantu telah salanya acara pada pagi hari ini. Berikut ini kami akan membacakan tata tertib dan informasi dari webinar ini. Oke, yang pertama mohon bagi para peserta untuk menjaga etika selama mengikuti webinar. Kemudian dua, mohon untuk tidak menulis apapun di kolom chat selain pertanyaan terkait materi webinar. Tiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pendapat dan dapat disampaikan melalui Google Form yang telah disediakan. Dengan format nama asal instansi pertanyaan dan pendapat. Untuk absensi, pertanyaan dan pendapat akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan seluruh materi. Mohon untuk tidak menuliskan apapun di kolom chat selain pertanyaan dan pendapat terkait materi webinar. Absensi berserta email sudah otomatis terekap saat registrasi. Apabila ada revisi terkait email atau nama dan gelar yang akan dituliskan dalam sertifikat, dapat menghubungi kontak persen panitia yaitu Dr. Jarot dan Dr. Julita. Untuk sertifikat, akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat registrasi dalam kurun waktu paling lambat 7 hari. Oke, untuk membersihkan waktu. Acara pertama akan diawali oleh sambutan dari Ketua Perhati KL Cabang Jawa Tengah Utara kepada Dr. Wilius Mawan, spesialis DHTKL Konsultan, MSC Med kami persiakan. Terima kasih, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor, yang saya hormati para Guru Besar, yang saya hormati para senior, serta tentunya seluruh peserta webinar yang mengikuti acara pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur gadirat Allah SWT yang dengan rahmat Ridho dan karunianya telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara webinar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 dengan topik Otologik Office Procedure in Endoscopic Review. Tidak terasa hari ini, bulan ini kita sudah memasuki bulan November, artinya dua bulan menuju atau menuju penghujung 2020. Dan kita masih berada pada suatu kondisi yang tidak kita duga dan tidak kita nyana-nyana pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita menghadapi suatu musibah besar internasional, yaitu suatu pandemi. Dan sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berakhir. Tentunya kita harus terus beradaptasi dengan suatu kondisi kenormalan baru atau lazim disebut sebagai kondisi new normal. New normal di sini artinya kita harus beradaptasi, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dengan standar-standar yang disesuaikan. Pendidikan, sebagaimana kita lihat anak-anak kita pun sampai saat ini masih sekolah dari rumah. Banyak kemudian teman-teman yang bekerja di instansi atau kantor-kantor juga masih bekerja di rumah. Dan kita juga sebagai dokter beberapa diatur shift-nya supaya tidak terlalu lama di rumah sakit juga. Kemudian di bidang keilmuan atau pertemuan-pertemuan ilmiah, kita juga hampir tidak mungkin melakukan suatu pertemuan ilmiah yang mengumpulkan banyak orang. Sehingga seakan-akan cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara seperti ini, yaitu suatu pertemuan ilmiah yang dipasilitasi dengan menggunakan media seperti ini, online seperti ini, yang tentunya tidak akan atau tidak bisa untuk mereduksi keinginan kita untuk tetap meningkatkan ilmu. Kita harus bisa untuk memanfaatkan media ini, untuk webinar ini untuk meningkatkan keilmuan kita, mengikuti update-update keilmuan terbaru. Pagi hari ini webinar adalah mengangkat topik tentang otologik office procedure in endoscopic review dengan tiga pembicara. Yang pertama nanti adalah otologik office procedure oleh dokter Kujo Widodo, kemudian disambung oleh dokter Dian Ayurus Pitan dengan topik insersi ventilation tube, dan yang terakhir adalah oleh dokter-dokter Zulfi Karnaftali tentang intratimpanic injection. Tentunya topik-topik ini sangat menarik dan memang kita lihat akhir-akhir ini otologi merupakan suatu bidang ilmu yang banyak peminatnya, terutama otologik office procedure ini, karena relatif mungkin simple dan bisa dilakukan di poliklinik, sehingga seringkali webinar-webinar yang mengangkat tentang topik otologi ini banyak peminatnya dan banyak pesertanya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga tentu tidak lupa untuk sponsor PT. Sanfi Farma yang telah bekerjasama sehingga acara ini bisa terlaksana. Akhir kata, selamat mengikuti acara ini kepada seluruh peserta. Semoga dapat memberikan manfaat acara ini dan seluruh peserta dapat menarik suatu manfaat keilmuan dari acara ini. Alhamdulillah, itaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Willy Yusman, spesialis THTKL konsultan MSIMED atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Dr. Dwi Marliawati, spesialis THTKL MSIMED. Beliau adalah lulusan spesialis THTKL undib tahun 2012 dan magister biomedik undib pada tahun 2013. Saat ini, Bileo aktif sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan staff di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Demikian acara akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Dr. Dwi Marliawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Dr. Nur Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat guru-guru kami, para senior dan teman sejawat. Selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta. Pada pagi hari yang cerah ini, izinkan kami menyampaikan materi-materi yang informatif dan menarik dengan tema tindakan pada otologi yang akan disampaikan oleh Mara Sumber kami, beliau guru kami. Nantinya akan ada tiga materi yang disampaikan. Kemudian informasi dari sponsor acara pada pagi hari ini dari PT. Sanbi Farma dan dilanjutkan acara yang ditunggu-tunggu juga yaitu diskusi tentang materi yang akan disampaikan. Baiklah, kami akan memulai materi pertama, yaitu otologi ofis prosedur yang akan disampaikan oleh Dr. Pujo Widodo, spesialis THTKL konsultan. Berikut kurikulum VT beliau. Beliau lu spesialis THTKL dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2004, kemudian konsultan otologi tahun 2017, dan sekarang beliau adalah staf KSM THTKL RSUP Dr. Karyadi Semarang dan ketua divisi otologi IK THTKL FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kepada Dr. Pujo Widodo, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada senior kami, guru kami, Prof. Suprihati, Prof. Suprihati konsultan, dan senior-senior kami dan seluruh teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan suatu topik yang berjudul Otologi Office Procedure, di mana prosedur otologi yang akan kita bicarakan adalah sesuatu tindakan-tindakan yang seringkali, yang bisa dikerjakan di klinik. Sudah, Sir. Dan dalam tindakan otologi prosedur ini, memang amat sangat tergantung sekali kita sebagai dokter THT dengan alat yang ada. Jadi istilahnya dalam hal ini, alat-alat endoskopi atau mikroskopi amat sangat penting sekali dalam hal tindakan dengan otologi kofis prosedur. terima kasih. 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 Jadi apa saja tindakan-tindakan yang bisa dikerjakan di klinik, seperti kolestiatoma eksternal, tapi tidak juga selalu bahwasannya kolestiatoma bisa dikerjakan di klinik, tapi ada sebagian dari kolestiatoma eksternal yang bisa dikerjakan di klinik. Kemudian otomikosis, ini kasus yang sering terjadi di klinik, bahwasannya berulang-berulang pasien mengeluh dengan gatal dan kurang pendengaran dan kadang-kadang nyeri, sudah di terapi, pengobatan, biasanya dua hari, tiga hari punya kejala lagi. Dan ini kalau tata laksananya tidak begitu benar, maka akan ketambuhan itu akan tinggi. Kemudian serumen obstruan, kadang-kadang kita kesulitan juga dalam hal mengambil serumen yang begitu keras atau yang lengket di kulit, maka yang perlu tindakan khusus, kadang-kadang kita perlu visualisasi yang jelas, sehingga melepas serumen itu di kulit, melepas mengupasnya dulu. Kemudian benda asing, benda asing juga kadang-kadang agak sulit juga dalam hal pengambilan, perlu suatu alat yang khusus, yang betul-betul kompatibel. Kemudian pada telinga tengah endoskopi itu sendiri, yang terdapat endoskopi atau mungkin dengan memprosyuk itu, kita bisa mengevaluasi, membenar timpani perforasi apa tidak, atau kemudian ada retrasi apa tidak, kemudian akan melakukan suatu, istilahnya merengotomi, kemudian tindakan pemasangan grumet, setelah endoskopi pada ototisme lewet efusi atau gangguan disfungsi tuba yang kronik, maka perlu suatu tindakan insensi grumet. Kemudian miroplasti, mungkin yang tipe 1 yang bisa dikerjakan, tapi yang mungkin tidak terlalu ruas insisinya. Kemudian injeksi intratimpanik, ini kaitannya dengan kasus-kasus sudden death, atau tulip secara mendadak, atau dengan menier. Ini yang pemberian injeksi intratimpanik, apa gentamisin, atau steroid di dalam kronik timpanik. Setting, memang yang penting adalah dalam setting tempat untuk suatu tindakan, office procedure seringkali lebih nyaman pasien itu dalam posisi tidur. Kita duduk, pasien dengan tidur, kalau duduk biasanya terlalu lama, tindakan agak lama, pasien akan capek. Dan kita akan mudah istilahnya, kita juga cukup capek, tapi kalau pasien dengan posisi tidur, kita akan relax, pasien juga akan relax. Nah, ini pilihannya adalah suatu tindakan, di tindakan office procedure itu, ada dua pilihan, seringkali seperti ini, adalah dengan mikroskop, dengan endoskopi. Memang, pilihan ini tergantung juga pada istilahnya tindakan-tindakan yang akan kita lakukan juga. Tapi memang ada untung dan ruginya, bukan untung dan ruginya, tetapi adalah istilahnya kelebihan dan kekurangannya. Tapi sama-sama istilahnya dalam hal ini adalah untuk menemukan suatu visualisasi yang optimal dalam hal suatu tindakan office procedure. Nah, inilah yang kita akan, apa, yang perbedaan ya, perbedaan antara dengan mikroskop dan endoskopi. Jadi, mikroskop itu memang istilahnya lebih mudahnya adalah kita bekerja dengan dua tangan. Tapi kalau endoskopi itu kita bekerja hanya satu tangan. Karena satu pegang endoskopi, yang satunya pegang alat ya. Tapi ini kadang, tapi ini bisa diatasi apabila kita mempunyai alat namanya paneti ya. Paneti itu ada seri alatnya. Jadi, alat mikrosurgery-nya itu ada saksennya, berhubungan dengan saksen. Jadi, kalau dengan mikroskop itu, kita hanya terbatas lurus saja kita melihat pembesaran yang lurus pada gambar A itu tadi. Kemudian, kalau pada endoskopi, kita bisa melihat lebih luas lagi. Jadi, yang kita lihat, dengan 0 derajat saja, kita bisa melihat luas pandangnya lebih luas daripada yang itu. Kemudian, kalau kita memakai dengan angel, kita bisa melihat lagi yang lebih sudut, yang lebih agak sulit, kita bisa melihat lebih jelas lagi. Jadi, istilahnya kalau keterbatasan, keterbatasan endoskopi itu adalah kita hanya berada satu tangan, kemudian kalau ada perdarahan, kita agak-agak kesulitan untuk mengatasinya, tetapi bisa saja kita dengan paneti, nanti kita akan terbantukan. Kemudian, alat ini juga istilahnya agak berebut ya, berebut dengan endoskopi. Kebetulan kalau endoskopi yang sempit, kemudian endoskopinya itu agak diametral agak besar, empat kan, dan alat instrumennya akan mengganggu dari pandangan tadi, dan pekerjaan juga manuvernya akan jadi susah. Kemudian ada fogging ya, istilahnya jadi kadang-kadang pas kita mengerjakan itu mengembun, jadi lensa itu agak kabur. Pilihannya adalah alat endoskopi ini yang 0 derajat, 6 cm, 4, 4 mili juga ada, yang 3 mili ada diameternya. Ini hanya yang pendek itu, 6 cm ini adalah untuk inspeksi atau pemeriksaan yang teringat dan membenarkan timpani dan kabur timpani, tetapi ini hanya sebagai dokumentasi untuk inspeksi. Kemudian untuk suatu tindakan, bisa juga yang kita sering pakai adalah ukuran yang panjangnya sekitar 18 cm, 16-18 cm, panjangnya diameter 4 atau 3 mm, 0 derajat. Sama lah dengan kita memakai dengan lensa atau endoskopi hidung. Idealnya adalah kita pakai 18 cm, panjang 4 cm, atau diameter dari kastil meter, 30 derajat, bisa saja seperti itu. Kemudian bisa melihat adalah visualisasi retraksi. Jadi kalau pas kebetulan saja retraksi di daerah hati, kita memakai 30 derajat, kita bisa melihat lebih-lebih-lebih agak, yang lebih bersudut ya, agak-agak tersembunyi, kita bisa melihat. Kemudian bisa juga, kita bisa melihat kadang-kadang liang telinga itu belok. Jadi istilahnya, atau tonjolan liang telinga pada dinding anterior, maka kita tidak bisa, kadang-kadang mikrosub kita tidak bisa melihat perkurasi yang bagian anterior. Maka kita, dengan endoskopi, kita bisa melihat perkurasi yang bagian anterior. Dan kalau pas tindakan pun, kalau kita melakukan suatu tindakan di ringoplasti, dengan endoskopi, itu kita bisa melakukannya. kalau dengan diameter yang 2,7, itu khususnya pediatrik, tapi juga bisa saja kita pergunakan, itu adalah untuk melihat liang telinga yang sempit, atau dengan liang telinga yang berbelok, atau ada eksostosis, atau adanya suatu torus. Ini instrumennya, instrumen yang yang sering kita pergunakan untuk tindakan-tindakan office prosedur. Ada saksen dan tim saksen dan adaptornya, kemudian Hartman for set, kemudian ada curve knife, round knife, kemudian ada middle. Kalau pada endoskopi, mungkin kita tidak perlu corong telinga, tapi kalau pakai mikrosub, kita pakai corong telinga, kadang-kadang kita harus pakai celinga. Acapkali kita mempunyai saksen yang ujungnya kadang-kadang sering bumpet, atau bengkok, atau patah, ada alternatif. Alternatif kita bisa pakai. Kadang-kadang sih, kita juga kehilangan, ujung utipnya juga hilang. Makanya, apa istilahnya kita kehilangan, maka alternatifnya kita bingung. Akhirnya, ada suatu alternatif, kita bisa memakai aboket, dalamnya, itu ada berbagai ukuran. Ada yang nomornya yang terkecil, ada 18, itu yang ukuran hijau, itu sekitar setengah mili, satu mili, itu sebenarnya satu setengah mili. Jadi yang 16, itu agak besar lagi, yang 14, lebih besar lagi. Kita bisa pakai itu, tapi dengan catatan, adalah ujungnya dipotong, sudah diperhalus, kemudian kita bengkokkan lagi. Persis sama bisa kita konektorkan dengan saksen, dan kita akan bisa mengerjakan kalau kita membersihkan telinganya dengan saksen ini, ujung saksen ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kesulitan, pas kebetulan rusak, bisa pakai alternatif lain, pakai dengan aboket tadi. Nah, ini yang di pandemi ini, karena suatu pandemi, kita harus berhati-hati tentang masalah aerosol. meskipun begitu, dari penelitian terakhir, dari WHO mengatakan bahwasannya, penyebaran COVID-19 itu dengan transmisi adalah droplet. Tapi meskipun begitu, kita harus hati-hati juga, aerosol tadi, mungkin bisa menyebabkan daripada penyebaran daripada COVID-19. yang saran dan rekomendasi itu adalah saksen yang sebelah kanan ini adalah, yang kanan, yang di dinding itu adalah saksen yang sentral. Jadi, saksen itu mengisap, kemudian masuk ke dalam sentral. Yang di IPS yang tata kelolanya, di bagian IPS untuk desinfektannya. Kemudian yang lama, yang model portable itu, portable yang kiri belah kiri, kita juga harus hati-hati bahwasannya, ex-house daripada saksen yang portable itu berisiko untuk penyebaran COVID-nya. Tapi, kita juga harus hati-hati, apakah mungkin ada solit kita tunda dulu, atau kemungkinan saja bisa kita pakai, ex-house-nya kita tambah dengan selang untuk dikasih ke luar, tidak dalam ruangan. Nah, tetapi kita perlu juga ingat bahwasannya, meskipun hanya di klinik, tapi kita tetap harus menjaga sterilisasi dari para alat dan desinfektornya. Jadi, di alat, alat office prosedur ini, ada yang kritikal dan semi-kritikal. Jadi, kita harus hati-hati bahwasannya dalam hal penggunaan, alat itu harus sterilisasi dengan bagus. Seperti contoh yang, yang kontak dengan darah, pembuluh darah itu memang harus dengan sterilisasi. Biasanya dengan steam, atau dengan ethylene oxide, untuk suhu rendah. Untuk endoskopinya, kita memakai dengan semi-kritikal, yang kontak dengan mucosa. Apalagi kalau kita pas operasi tim panoplasti, atau mirip timoplasti, atau kita membersihkan tiscat pada telinga, pada otitis media kronoskoprati, itu levelnya semi-kritikal. Maka, pemakainya bisa memakai dengan sidek OPA, otopalataldehid, atau kutalaldehid. Kemudian kalau yang non-kritikal itu memang yang kontak dengan kulit, tapi tidak kulit yang terbuka. Mungkin saja kalau serumen hak hanya, karena untuk mengambil serumen itu tidak perlu dengan desinfektan. Mungkin diusap dengan bersihkan dengan air, kemudian dibasuh dengan alkohol. ethyl alkohol. Ini kalau di rumah Syed Karyadi, kalau desinfektannya, istilahnya kemasan dari steril dengan CCSD itu, sterilnya tidak berbarengan. Jadi per pisi satu-satu, karena hampir semua alat ini kan tidak semua kita pakai. Jadi kita makainya satu per satu, jadi istilahnya tidak semua kita buka, jadi tidak pakai kontainer. Kalau paket kontainer begitu dibuka, semuanya akan on semuanya. Maka terartinya kita buka satu per satu. Kita yang dibutuhkan saja. Jadi dalam suatu tindakan itu tidak semua kita buka, kita pilih alat ini yang mau dipakai. Nah, kegunaannya endoskopi itu, endoskopi prosedur itu adalah mempersiapkan serga keleplaning-nya. Apakah liang telinganya itu belok apa tidak, karena mandi kalau pas kita mau suatu tindakan pada telinga, suatu operasi telinga itu akan kesulitan, kalau istilahnya liang telinga berberat atau menonjol. Pada poster perforasi kita bisa melihatnya dengan, ini pakai endoskopi yang kecil, 2,7 mm kita bisa melihat di dalam kafum timpani, itu adalah erosi daripada tulang-tulang atau masuknya kulit ke dalam kafum timpani, perbindahan dari pela epitil, atau suatu kolistiotoma, atau putusnya daripada tulang-tulang pendengaran. Nah, ini kalau kita memakai endoskopi, kita bisa melihat yang untuk pars tensanya, adalah pars tensanya itu kalau pakai nol, kita bisa melihat atalektasis, atau elektasis di mana pars tensanya itu sebagian sudah menempel pada stapes. Dan kalau kita melihat dengan 30 derajat, kita bisa lebih detail lagi seberapa luas daripada perlengketan tadi. Dan juga kita bisa melihat etik, etik poket, pars flux degré 4 itu retraksinya begitu hebat sampai masuk darah hatik, sampai mungkin ke belakang masuk ke adusitan termnya bagian belakang itu. Kita bisa melihat kesadari untuk persiapan operasinya, nanti tindakannya akan segera. Kadang bisa saja dengan CT scan, tapi akan tidak sedetail, bisa jelas untuk kita melihat dengan endoskopi. Nah, ini yang pada perusahaan yang memberan timpani, biasanya pasca operasi atau apa itu, muncul suatu komplikasi juga, muncul suatu jamur. Jamur ini sebetulnya terapinya mudah, tapi mudah-mudah susah juga. Karena begitu bersih, tak bersihkan saja dan dikeringkan, tanpa diberi obat dengan bagus, dengan pas tepat, merata itu dia akan kambuh lagi. Ini biasanya kalau hanya dibersihkan saja dan pengobatan yang tidak tepat itu 2 hari sudah muncul lagi. Nah, terapinya ini kalau otomekosis itu adalah kita saksen dengan tadi, sebersih mungkin, kemudian kita keringkan dengan bola kase kecil lagi, kemudian kita ratakan dengan obat jamur topikal. Biasanya saya peringkat-rakaik ketokonazol, itu melingkar seluruh liang telinga, kemudian berdana timpaninya kita juga hapus dengan diolesi dengan ketokonazol. Ya, memang dengan endoskopi itu kita bisa melihat sampai yang tersipit yang ujung. Jadi kalau tersisa sedikit saja, spora ada, itu pasti akan kambuh lagi. Kemudian pada insisinya kadang-kadang operasi itu juga muncul suatu koles teatoma. Jadi pas lipatan, atau juga kita menjumpai suatu koles teatoma eksternal. Nah, itu kita bisa, kalau masih terbatas pada kulit saja, koles teatoma itu, kita bisa mengerjakannya di klinik. Jadi tidak perlu masuk dengan general anestesi. Nah, pas keoperasi juga kita bisa, dengan endoskopi kita bisa membersihkan daripada ruang-ruang masyid yang terutama pada mastodectomia radikal atau dengan modified mastodectomia. Nah, ini yang kadang-kadang pas sebersih apapun operasi, kadang-kadang juga kita harus merawatnya. Nah, memang pembersihan yang optimal itu adalah yang mempercepat penyembuhan tadi. Memakai endoskopi tadi, kita bisa melihat lebih detail lagi. Ada seperti kita, kadang-kadang ada granulasi yang tersembunyi, atau ada suatu koles teatoma yang tersisa. Dengan dalam endoskopi kita bisa membersihkan. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan juga, bahwa endoskopi yang 2 mm, diameter 2 mm ini kita bisa melihat dengan melalui miring otomi, kita bisa melihat dari tulang-tulang peninggarannya, kemudian adakah koles teatoma dari badan ini. Biasanya juga kita bisa melihat apakah disitu ada suatu koles teatoma kongenital atau fistula perileum fiatika. Kemudian, kita juga bisa melihat adakah fibrus daripada fibrosis pada daerah, pada food plate, pada stapes, pada otosklerosis. Ini yang tindakan yang bisa kita kerjakan juga adalah injeksi transsipanik yang bisa dikena. Dikerjakan di ofis prosedur, di klinik. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Zulfi Karnathali. Maksud di sini adalah suatu pemberian obat injeksi di dalam kampung timpanik yang diharapkan obat tadi bisa masuk ke dalam rumah sifat labirin. Jadi melalui oval window maupun dengan round window. Jadi konsentrasinya bisa lebih tinggi pada diala cochlea dan vestibule aparat. Terapi ini sering dilakukan untuk pada tuli yang mendadak atau gangguan kesimbangan. Di sisanya ada gangguan pendengaran dan gangguan kesimbangan ketiga. Ini yang indikasi yang akan diberikan injeksi transsipanik itu adalah sensorineurohenrodus atau refractorymonier yang tidak dapat ditolakir dengan pengobatan steroid sistemik. Jadi kalau pemberian dengan sistemik tidak dapat terhadap hipertensi atau dengan DM maka bisa diberikan dengan pemberian injeksi transsipanik. Kemudian set efeknya. Set efek ini daripada nyeri, ada kadang-kadang vertigo, bisa juga menurut ototis media atau perforasi membenan timpani. Prognosisnya tidak bagus, tidak baik. Kalau istilahnya sudah sejak awal penderita pasien ini sudah mengalami hampir total pendengarai, kurang pendengarai total. Ini yang endoskopi myrongoplasti ini. Kalau endoskopi kita, karena ini dikerjakan di klinik, maka indikasinya adalah berarti kita memakai dengan lokal anestesi. Berarti kita dengan memakai cintakan lokal anestesi, maka perforasinya adalah perforasi yang kecil. Kemudian bisa dilihat dengan endoskopi, kalau perforasi anturnya kita bisa lihat, dan perforasi kurang dari 25 persen sampai 30 persen. Untuk diberikan perforasi yang begitu luas, karena memang kalau insisinya terlalu luas, maka rasa nyeri dan sakit dan tidak nyaman itu juga ada. Maka biasanya pasien ini lebih baik dilakukan suatu perforasi dengan general anestesi. Dan kalau ada terjadi suatu benosklerosis, berarti kita harus melepas semua daripada pemberantin timpani yang kita lepas karena ada sklerosis. sklerosisnya kita ganti dengan penggantian daripada graf, karena terlalu luasnya. Kemudian yang kita lakukan untuk bedongoplasti di klinik, tentu saja kita memakai dengan lokal anestesi. Bukan saja harus kooperatif, kemudian berani juga. Berani, pasien ini kalau nggak berani juga nggak jadi operasi. Ada-ada takut juga mau operasi dengan lokal anestesi, karena saat pertama kali anestesinya dengan injeksi itu adalah sakit. Tapi yang jelas, yang kooperatif itu. Kemudian bisa saja dengan anestesi, jiran anestesi, tapi ini kan harus dilakukan di kamar operasi. Kamar bedah. Pilihan daripada graf, pilihan graf dari untuk berikoperasi, bisa melakukan PET, lemak, arti kapilago, atau juga dengan sporsi small intestinal spursa, terotik asid. Tapi ini adalah babi, ini masih pertentangan, jadi haram dan halang. Sebenarnya bisa pakai amnion, tapi keamnion hasilnya tidak begitu bagus kalau untuk perforasi yang agak besar. Dan hasilnya kecil pun kadang-kadang banyak kegagalannya dengan amnion. Metodenya untuk miringoplasti biasa, dia adalah inform konsen dulu pasti. Tapi yang kita jelaskan dulu adalah inlay miringoplasti itu apa sih? Sebetulnya adalah pemasakan graf antara lamina propria dengan stratum radiatum. Jadi pemasangannya inlay. Inlay miringoplasti itu adalah pemasangannya adalah grafnya itu dipasang antara lamina propria dengan stratum radiatum. Posisi adalah dengan supinasi, supinasi, kemudian desinfektan, kemudian kita lakukan anestesi, biasanya kita lakukan injeksinya pada daerah jam 9.03, 12.06. Kemudian kita lakukan trimming, istilahnya perlukaan pada tepi korporasi, kita pilihkan metal flap, kita membuka, mengisi metal flap, kemudian terus ke dalam, ke masuk ke dalam untuk melepas lamina propria, melingkar seluruh dari sekitar perforasinya. Kemudian setelah terbuka, kemudian kita pasang graf tadi di antara stratum radiatum, stratum radiatum dengan lamina propria, kita kembali ke posisinya, pada posisi semula, kemudian kita kita tutup dengan gelcum, yang dilatih dengan antibiotik. Nah ini yang sebetulnya, yang dikerjakan itu adalah perforasi yang sekitar 30%, 40%, kita lakukan trimming, perlukaan itu, kemudian disini setelah trimming, kemudian dilakukan metal flap, kemudian tertuliskan sampai mengupas daripada lamina propria dari membrana timpaninya, kita pasang graf, kemudian kita kembalikan pada posisinya. Jadi, graf itu terpasang di antara lamina propria dan stratum radiatumnya. Dan itu yang setelah tiga. Memang evaluasinya yang terbuka hampir mendekati normal itu sekitar tiga bulan. Mohon maaf, buka waktunya lima minit lagi. Ya, ini terakhir ini. Gromade insertion itu adalah pemasangan gromade atau ventilasi cup atau penyimbang tekanan di dalam kafum timpanik. Yang dipasang pada membran timpanik, indikasinya adalah disurusi dua, seperti bisa saja pada kasus-kasus C.A. nasofaring, adenoid hipotropi, kemudian rekan otis media, pada palatosisis, palatosisis karena memang tuba tidak bisa membuka. Atau patulus tuba, apalagi patulus tuba itu membenar tubanya selalu terbuka. Kadang-kadang ada suatu otoponi. Bahkan untuk mengurangi otoponinya bisa dilakukan dengan pasang insensi gromade. Dan ini berbagai macam gromade. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh Dr. Ayu. Dr. Ayu akan menjelaskan tentang teknik pemasangan gromade. Bisa dengan lokal anestesi atau juron anestesi, gromade berbagai jenis banyak macam. Komplikasinya ada oturi, permanen, peronperforasi, dan dengan sklorsis, dan bisa juga lepasnya daripada gromade itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. lebih jelas lagi nanti disampaikan oleh Dr. Ayu dan Dr. Sulfikat tentang tindakan gromade dan injeksi interatip panik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter, atas luarparan materi yang sangat informatif dan detil. Kemudian kita lanjutkan materi yang kedua yaitu Ventilation to Procedure yang akan disampaikan oleh Dr. Dian Ayu Ruspita, spesialis THTKL konsultan MS IMED. Beliau lulusan spesialis THT dari Fakultas Kedokteran Undip tahun 2011. Kemudian menyelesaikan Magister Biomedic 2007. Kemudian konsultan otologi tahun 2017. Dan sekarang ini beliau staff divisi otologi dan neurotologi bagian IKTHTKL Fakultas Kedokteran Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kepada Dr. Dian Ayu Ruspita, spesialis THTKL waktu kami persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Lia atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman sejawat dan guru-guru kami pada pagi ini saya akan meng-share atau mempresentasikan tentang ventilation tube atau tim panostomid tube atau insersi gromek dilihat dari pandangan endoskopi. sebagai pendahuluan ventilation tube itu biasa kita sebut sebagai gromek dimana definisinya adalah suatu tabung yang secara prosedural dimasukkan ke dalam telinga tengah melalui membran timpani yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan dari telinga tengah. Tindakan ini adalah salah satu tindakan persering yang dilakukan oleh Dr. THT dan sebagai standar tindakan standar untuk kasus-kasus otitis media dengan efusi. tindakan insersi gromek dapat dilakukan pada seluruh usia dan pada berbagai macam diagnosis. Sebelumnya kita lihat sejarahnya dulu di era pertama itu pada 400 tahun 400 sebelum masehi Hippocrates dan Aristoteles itu menyebutkan bahwa adanya cairan yang terperangkap di dalam telinga tengah yang dapat dikeluarkan dengan cara menginsisi atau mengiris membran timpani atau gendang telinga tetapi itu hanya sekilas pandangan saja belum ada tindakan apapun setelah itu tidak ada dokumentasi lain tentang suatu tindakan pada membran timpani baru ada lagi yang terdokumentasi yaitu tahun 1800an oleh Mr. Cooper yang menyebutkan bahwa setelah beliau melakukan miringotomi kurang pendengarannya atau keluhannya kembali muncul dan beliau adalah pelopor utama yang melakukan miringotomi pada manusia Sir Cooper merekomendasikan untuk melakukan miringotomi di kuadran antroinferior dan waktu itu beliau melakukan prosedur ini secara blind ini adalah contoh gambar apa namanya animasi gambar dari yang beliau melakukan beliau melakukan miringotomi dengan menggunakan trokar melalui membran timpani kemudian di tahun 1845 atau second era Martel Frank dan Gustav Link menggunakan tabung dari emas sebagai cup yang difiksasi di kanalis auditoris ekternus dan di dicantolkan di tragusnya dicantolkan itu difiksasi di bagian tragus ya ada dua macam ya jadi yang pertama itu yang keteragus yang pertama yang kedua itu yang hanya 6 mm saja jadi melakukan percobaan pada dua jenis tabung yang terbuat dari emas kemudian pada tahun 853 Joseph Toynbee itu dikonsulkan dengan pasien yang pernah dilakukan tindakan oleh Sir Cooper sebelumnya jadi waktu itu pasiennya masih kecil dilakukan piring mitomi oleh Sir Asli Cooper kemudian pada usia dewasa pasien ini merasakan keluhan yang sama seperti dulu sebelum dilakukan tindakan jadi pasien ini dikonsulkan kepada dokter Joseph Toynbee kemudian Toynbee melakukan miringotomi lagi dengan cara insisi yang lebih luas tapi tidak berapa lama bekas insisiannya itu tertutup lagi dan keluhannya muncul lagi kemudian pada tahun 1860 Adam Colletzer memperkenalkan alat yang dinamakan gromet ini beliau menggunakan dari bahan karet jadi beliau berasumsi bahwa harus ada alat yang dapat mempertahankan lubang miringotomi sehingga cairan di telinga tengah itu bisa keluar tanpa dengan baik jadi karena sebelumnya pengalamannya setelah dilakukan miringotomi lubangnya cepat menutup beliau menemukan suatu alat seperti tabung seperti ini untuk dapat mempertahankan membran tim angin tetap terbuka secara umum indikasi dari insesi gromet adalah yang pertama otitis media berulang di mana terjadi 3 episode di dalam 6 bulan atau 4 episode dalam 1 tahun kemudian yang sering adalah otitis media dengan evusi yang berlangsung lebih dari 3 bulan kemudian disfungsi dari tuba pistasius bisa terjadi secara kronik rekuren ataupun yang tidak membaik dengan pengobatan indikasi lain adalah komplikasi dari supratis otitis media misalnya ada paralisis fasialis dan ada mastoiditis kemudian untuk prevensi dari barotitis atau barotrauma telinga dan yang terakhir adalah terjadinya patulus tuba di mana tuba itu terbuka secara terus-menerus jadi normalnya tuba itu dalam posisi tertutup tapi pada patulus tuba tuba estasiut selalu terbuka kontraindikasinya tentu saja pasien tidak kooperatif kemudian tidak dapat dilakukan dalam anesthesia baik itu lokal maupun general kemudian bila diketahui adanya bulbus vestibularis yang tinggi di telinga tengah jadi tidak perlu dilakukan insersi gromet tipe-tipe dari tadi dokter puja sudah sekilas menyebutkan tipe dari gromet atau cup ventilasi ada dua macam yaitu yang short acting itu bertahan sekitar 6-12 bulan ini yang paling sering dipakai oleh kita dan yang kedua itu yang tipe long acting yaitu yang cicup dan triun itu jadi kurang lebih 12-18 bulan biasanya diberikan pada anak-anak yang lebih besar pada kasus-kasus atropi membran timpani dan pada kasus-kasus sumbing langit-langit mulut jadi ada beberapa macam yang sering dipakai adalah yang tipe shepard atau donaldson yaitu yang sering atau tersedia di pasaran dan kita kita pakai beberapa cup ini gromet ini juga ada yang memakai kawat jadi gunanya kawat ini adalah mencegah gromet ini masuk ke dalam kafung timpani atau apabila masuk ke dalam itu kita bisa lebih mudah mengambilnya mungkin untuk para pemula bisa menggunakan gromet yang tipe berkawat ini ini adalah visualisasi dari beberapa macam gromet yang tadi disebutkan dengan menggunakan endoskopi jadi pada prinsipnya mereka ini berfungsi untuk menerai nase cairan yang ada di telinga tengah jadi yang tipe shepherd kemudian yang cicuk itu kurang lebihnya visualisasinya hampir sama ini adalah besar gromet jadi kurang lebih hanya setinggi 1,5 mm jadi sangat kecil sekali jadi memang sangat sulit atau tidak dimungkinkan apabila dilakukan secara blind sehingga untuk memasang atau melakukan prosedur pemasangan gromet ini diperlukan mikroskop ataukah endoskopi yang masing-masing memiliki kemampuan untuk membantu sebagai alat bantu kita memasukkan gromet ke dalam telinga atau untungan sebagai perbandingan mikroskop dan endoskopi disini tadi saya sampaikan lagi tadi dokter Kujo juga sudah menyampaikan saya sampaikan lagi disini kalau mikroskop kita menggunakan lensa binokular secara pemakaian itu lebih mudah karena tahan kita bebas kita bisa melakukan tindakan dengan menggunakan dua tangan tetapi pada saat ini harga mikroskop yang ada di pasar itu relatif mahal kemudian view yang didapatkan itu terbatas terutama untuk kasus-kasus liang telinga yang sempit atau bersudut sedangkan untuk endoskopi itu relatif lebih murah dibanding mikroskop kita tahu ada beberapa tipe dan jenis endoskopi di pasaran baik itu dari yang relatif tidak mahal sampai relatif murah kemudian view yang didapat itu lebih luas jadi pada kasus-kasus yang telinga yang sempit atau ada stenosis itu bisa kita pakai endoskopi hanya kemudian familiar jadi kita rata-rata dokter THT atau orang lebih familiar terhadap endoskopi dibanding mikroskop hanya saja keterbatasannya pada saat melakukan prosedur kita hanya bisa melakukan dengan satu tangan karena tangan yang satunya memegang skop atau endoskopinya jadi yang leluasa bergerak hanya satu tangan sehingga dibutuhkan latihan keterampilan untuk menggunakan endoskopi ini nah ini adalah visualisasi dari penggunaan mikroskop dan endoskopi dimana kalau dengan menggunakan mikroskop ada beberapa bagian yang menutupi bagian dari membran timpani jadi kalau dengan endoskopi seluruh bagian membran timpani bisa tervisualisasi dibandingkan dengan menggunakan mikroskop prosedur endoskopi yang kita lakukan pada kasus-kasus telina itu bisa digunakan dengan endoskopi rigid dengan sudut 0 derajat diameternya bisa 2,7 mili 3 mili ataupun 4 milimeter dengan idealnya adalah 3 milimeter kemudian panjangnya yang tersedia endoskopi itu ada yang 6 cm ada 9 cm 11 cm 14 cm 16 cm dan untuk kasus telinga itu kita idealnya bisa kita pakai yang 14 cm karena kalau terlalu panjang itu terlalu floppy jadi resiko patah skopnya kalau terlalu pendek kita hanya bisa melihat visualisasi dari membran timpani atau liang telinganya saja tetapi kalau lebih ke dalam lagi agak kesulitan untuk evaluasi dengan menggunakan endoskopi itu tadi sudah dijelaskan bahwa view-nya cukup luas dibanding mikroskop penggunaan light source-nya maksimum 50% jadi tidak difullkan karena mencegah kerusakan dari jaringan yang telinga maupun jaringan-jaringan telinga tengah kemudian kemudian posisi harus ergonomik karena menggunakan endoskopi itu harus stabil baik tangan maupun tubuh supaya tidak cepat ini adalah setting di kamar operasi apabila mau melakukan tindakan di kamar operasi di mana posisi operator ada di kepala pasien dan mesin anestesi ada di bawah di bagian bawah dari pasien kemudian asisten dan teknisi alat ada di dekat operator idealnya pada saat melakukan tindakan dengan endoskopi mikroskop juga harus tersedia atau ready jadi tidak bisa endoskopi berjalan sendiri kemudian setting di rawat jalan ini ada contohnya jadi bisa dengan mikroskop ataupun endoskopi dengan posisi seperti ini jadi layar monitor persis di depan dari operator jadi tetap sterilisasi dijaga kemudian posisi dari operator harus ergonomik jadi harus tegak jangan bungku kemudian kalau bisa fiksasi dari tangan supaya saat handling endoskopi itu endoskopinya tidak bergerak jadi atau kalau kita menggantung tangannya cepat lelah operatornya jadi sakit nanti di daerah pundak ataupun tangan itu bisa berhari-hari sakitnya kemudian kemudian alat-alat standar yang kita gunakan terdiri dari tip suction telinga jadi kita gunakan tip suction telinga yang standar yang ujungnya cukup halus kemudian tidak terlalu panjang kemudian pisau miring otomi untuk melakukan tindakan miring otomi sebelum memasukkan gromet setelah itu forcep alligator mikro untuk meletakkan atau memasukkan gromet ke dalam liang telinga dan pik mikro telinga jadi ada berbagai macam sudut mulai dari 0 derajat 45 derajat 90 derajat untuk membantu memasukkan gromet ke dalam kafun timpani prosedurnya pertama kali adalah kepala perlu distabilkan kepala itu harus posisi stabil jangan bergerak itu bisa dilakukan dengan lokal anestesi maupun jenel anestesi tetapi pada poin ini adalah kita utamakan sebisa mungkin dilakukan di rawat jalan kemudian dilakukan sterilisasi dari liang telinga dapat dengan menggunakan alkohol 70% selama 1 menit kemudian dikeringkan setelah itu bersihkan liang telinga jadi kalau ada serumen kotoran dibersihkan dulu supaya visualisasinya bisa lebih baik hati-hati saat membersihkan karena bisa saja melukai liang telinga dimana sana pembuluh darah yang juga cukup banyak sehingga nanti kalau ada perdarahan justru tindakan yang kita lakukan akan terganggu visualisasinya juga terganggu kemudian kita dapat melakukan insisi membran timpani itu di area atau di kuadran inferior di anterior maupun posterior jadi insisi bisa secara radier maupun sirkuler jadi kalau radier itu sesuai dengan garis dari kalau biasanya kalau kulit itu namanya dermatom dari membran timpani kalau sirkuler itu tegak lurus dari garis dermatom nya usahakan saat menginsisi tidak melukai anulus timpanikum jadi mulai dari umbo dan anulus jadi pertengahan dari umbo dan anulus timpanikum yang dilakukan insisi setelah itu kita dapat mengumpulkan apabila kita menghendaki untuk memeriksakan cairan yang di dalam kapun timpanik kita bisa mengambil cairan tersebut untuk diperisakan kolaboran setelah itu baru dimasukkan cuk atau grometnya kemudian memasukkannya dengan tangklan hati-hati seperti memasukkan kancing di lubang kancing pakaian ini ini adalah video dari tindakan gromet secara sederhana ini adalah tindakan minangotomi kita lakukan insisi diantara umbo dan anulus timpanikum kemudian ada cairan dari telinga tengah kita suction kita bersihkan memang sebaiknya lebih baik dibersihkan sampai bersih tetapi paling tidak sudah mengurangi sebagian besar cairan di dalam kapun timpanik kemudian ini kita masukkan gromet jadi dengan menggunakan forcep gromet diletakkan mendekati lubang mirinotomi kemudian menggunakan pik kita masukkan gromet ke dalam kemudian setelah masuk kita evaluasi adakah lipatan insisi yang melekuk ke dalam jadi jangan sampai ada lipatan membran timpani yang tertekuk ke dalam karena nanti akan resiko terjadi kolestiatum pastikan gromet sudah terpasang dengan baik kalau ada laserasi di liang telinga kita atasi laserasinya kita atasi perdarahannya prinsipnya jadi tiga jadi mirinotomi kemudian mengeluarkan cairan dari kapun timpanik dan memasukkan gromet ke dalam kapun timpanik kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah yang sering adalah secara teknik pertama yaitu stabilisasi yang tidak baik jadi kalau kita tidak familiar menggunakan endoskopi atau misalnya fiksasi dari tangan kita tidak tidak adekuat itu bisa menyenggol-nyenggol dari liang telinga jadi mudah berdarah dan lain-lain jadi stabilisasi ini dibutuhkan sekali untuk tindakan-tindakan dengan menggunakan endoskopi kemudian penggunaan endoskopi yang tidak optimal kemudian ya itu tadi ada perdarahan jadi kalau ada perdarahan kita harus bisa mengatasi perdarahan tersebut caranya bisa macam-macam jadi jangan sampai ada bleeding apalagi pembekakan atau udin dari liang pelingah kalau misalnya terjadi kita tidak bisa melakukan prosedur ini kemudian insisinya terlalu besar bisa melewati dari anulus atau terlalu besar sehingga gromet justru malah bisa masuk ke dalam kafung timpani tidak bisa terfiksasi dengan baik di membran timpani kemudian dari alatnya sendiri adalah yang sering adalah displacement atau alatnya ini masuk ke dalam kafung timpani tadi mungkin karena insisinya terlalu besar sehingga gromet tidak bisa terfiksasi dengan baik kemudian ekstrusi yang terlalu cepat jadi pada beberapa kasus itu bisa terjadi ekstrusi dari gromet tersebut jadi dalam waktu jam atau beberapa hari padahal maksud kita adalah bisa sampai beberapa bulan gromet ini terpasang tapi dalam ekstrusi keluar kemudian beberapa hal postoperatif yang perlu diperhatikan adalah penanganan postoperatif kita dapat berikan retes telinga untuk mencegah blocking pada grometnya jadi karena beberapa kasus masih ada cairan tersisa di dalam kafung timpani sehingga kalau cairan masih ada di dalam kadang-kadang mengering di grometnya sehingga kita tidak mengharapkan hal itu karena akan menghambat drainase dari cairan dari kafung timpani keluar sehingga perlu diberikan tetes telinga untuk mencegah plugging atau blocking kemudian kita tidak perlu memberikan antibiotik pada kasus ototis media dengan evolusi karena kita tahu ototis media dengan evolusi adalah suatu peradangan tanpa infeksi atau hukuman tertentu untuk pencegahan air jadi artinya diusahakan karena membran timpaninya itu ada grometnya otomatis ada hubungan antara luar dengan kafung timpaninya sehingga kita bisa mengedukasi pasien sebisa mungkin jangan kemasukan air saat melakukan aktivitas misalnya mandi atau berenang ataupun aktivitas air lainnya kemudian komplikasi post operatif yang mungkin dapat terjadi adalah infeksi sekunder baik itu di telinga luar maupun di telinga tengah biasanya kalau infeksi sekunder di telinga luar itu akibat kawat jadi tadi kawatnya itu terlalu panjang atau menyentuh dari liang telinga sehingga terjadi iritasi kronik dari liang telinga jadi ada infeksi dari liang telinga dan karena ini benda asing tentu saja pada beberapa kasus terjadi respon inflamasi sehingga terjadi otitis media akibat pemasangan gromet kemudian ya kalau kita tidak hati-hati atau tidak gentle melakukan tindakan ini dapat terjadi cedera pada rantai tulang pendengaran jadi harapan kita untuk memperbaiki pendengaran pada kasus otitis media dengan eflusi justru dapat menimbulkan komplitasi kurang pendengaran lebih lanjut akibat terjadi dislokasi atau disrupsi dari rantai tulang pendengaran yang tersering yang tersering juga adalah terjadinya niringosklerosis tadi Dr. Kujo juga sudah menjelaskan karena ada proses trauma pada membran timpani sehingga terjadi sklerosis pada membran timpani kemudian retraksi ini jarang terjadi sih tapi bisa saja terjadi akibat apa namanya tindakan insersi gromet kemudian dapat juga terjadi atrofi dari membran timpani dan yang mungkin terjadi tetapi juga cukup jarang adalah terjadinya kolestiatone karena tadi terlipatnya lapisan utanium dari membran timpani ke dalam rongga kafum timpani nah ini yang cukup sering yaitu gromet tidak lepas-lepas jadi tertahan lama jadi harusnya sudah waktunya lepas yaitu masih masih kuat terpasang di membran timpani ini juga karena ini benda asing mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan karena pretensi dari gromet tersebut kemudian follow up yang kita lakukan post-op meliputi melihat posisi dari gromet tersebut kemudian kita lihat durasinya sudah berapa lama gromet terpasang tergantung gromet yang kita pakai jenisnya tadi apa yang short acting apa yang acting masih tertahan apa enggak atau harusnya sudah lepas kok masih tertahan atau memang sudah lepas sebelum waktunya lepas kemudian kondisi dari membran timpani yang tadi disebutkan miringosklerosis atrofi atau juga ada retraksi kemudian pada beberapa bulan atau beberapa waktu perlu dilakukan follow up evaluasi pendengaran apakah sudah baik setelah dilakukan pemasangan gromet kesimpulan pemasangan gromet salah satu tindakan yang populer di tindakan otologi kemudian bisa dilakukan secara general anesthesia di kamer operasi maupun bisa dilakukan dengan lokal anesthesia di rawat jalan atau di klinik kemudian bisa dilakukan pada anak-anak sampai orang diluasa kemudian pendekatan endoskopi dapat dilakukan dengan baik dengan latihan yang cukup jadi beberapa pasien bisa dicoba dilakukan dengan menggunakan endoskopi sehingga kita dapat melatih skill kita bisa lebih baik kemudian untuk pemula bisa melakukan tindakan dengan menggunakan endoskopi awal itu seideal mungkin jadi usahakan melakukan dengan setting ideal sehingga outcome yang yang di harapkan itu bisa baik kemudian kalau kita sudah berani melakukan tindakan di luar kebiasaan kita juga harus bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi misalnya kalau ada darahan bagaimana udeng bagaimana kalau apa namanya grometnya masuk ke dalam kavel timpani itu bagaimana jadi hal-hal tersebut sudah harus kita ketahui sebelum kita melakukan tindakan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter atas semua para materi yang sangat menarik dan informatif terima kasih kemudian dilanjutkan materi yang ketiga yaitu intratimpanic injection how we do it yang disampaikan oleh dokter dokter sulfikar naftali spesialis dhtkl konsultan msi med beliau lulusan spesialis dht dari fakultas kedokteran undip pada tahun 2006 kemudian konsultan otologi dan baru saja menyelesaikan pendidikan doktoralnya selamat kemudian beliau sekarang adalah staf ksm dhtkl rsup dokter karyadi semarang dan staf bagian otologi di fakultas kedokteran universitas jubonegoro kepada dokter zulfika naktali waktu kami persilahkan assalamualaikum warahmat wabarakatuh dokter terima kasih bu moderator dokter li apakah slide kelihatan atau tidak dokter sudah dokter assalamualaikum warahmatullahi barakatuh yang saya hormati ketua prihati dokter wiling semawan kemudian ketua panitia guru saya dan semua PS baik anggota prihati jatung utara maupun yang lainnya pada pagi hari ini saya sekedar share pengalaman tentang injeksi intratimpani tadi dokter Bujo dan dokter Ayu sudah mengenalkan tentang berbagai macam alat dan fungsi endoskopi untuk tindakan telinga saya langsung nanti share teknik untuk injeksi intratimpani pagi hari ini ada empat sub judul mungkin ya yaitu indikasi injeksi steroid intratimpani kemudian prosedur tindakan dan komplikasi termasuk kalau ada komplikasi itu nanti tindakannya apa dan terakhir saya harap setelah ada share dari persentase saya ini pejabat yang di daerah yang jauh dari sentra bisa dan berani melakukan injeksi intratimpani karena ini tindakan yang sangat bagi saya sangat biasa ya karena mungkin dulu di sentra belum pernah atau jarang dikerjakan mungkin ya dan menyebabkan kadang-kadang alumni kita agak-agak ragu-ragu tentang injeksi intratimpani untuk pertama indikasi untuk injeksi intratimpani terutama yang steroid murni untuk sudden sensory neurodeginus artinya apa harus tulim mendadak yang SNHL kemudian penyakit menier dan ketiga manifestasi otologis dari penyakit autoimun yang sistemik pengalaman saya selama praktek otologi paling banyak emang yang saya kerjakan sudden dimas tulim dada karma yang endopatik tapi untuk menier dan penyakit lain yang autoimun saya belum pernah mengerjakan ini apakah emang penyakitnya tidak ada atau pas yang dengar penyakit menier mungkin berobat di luar THT yang saya alami kadang-kadang pasien dirujuk atau pasien datang terlambat karena dari awal diagnosisnya mungkin tidak pas contoh begini banyak sekali pasien datang dengan hanya telinga bedenging suara minggu itu tapi frekuensi rendah atau disertai dengan rasa penuh sebagian besar dokter langsung berpikir dikasih dekongistan ada seminggu ada dua minggu tidak ada respon terutama begitu dan tetap dikasih dekongistan meskipun dari fisik hidung dan tuba tidak ada kelainan saya menekankan dalam kasus yang begini yang pasien datang dengan telinga bedenging terasa penuh dikasih dekongistan tidak ada respon ditambah steroid oral kok tidak ada respon hanya mengingatkan ya jadinya akut low tone hearing loss jadi orang dengar yang mendadak tapi di frekuensi rendah ini yang kadang-kadang agak dilupakan harapannya setelah ada presentasi ini nanti sejawat di daerah kalau menemukan pasien dengan keluhan telinga berdenging dikasih dekongistan kok tidak ada respon kemudian hidung dan tuba itu normal mohon diingat tentang penyakit akut low tone hearing loss kemudian untuk prosedur terima di bagi dua ada topik tentang obat yang dipakai karena ternyata obat untuk injeksi intratimpangan itu berbagai macam jenisnya dan kedua tentang prosedur sendiri untuk obat yang sudah publish di jurnal ada yang memakai metil ada yang memakai deksa ada yang memakai tiramcinolon ada yang memakai hidrokortison akan tetapi mayoritas di jurnal itu menekankan atau tanda petik lebih banyak tentang tiramcinolon kedua setelah mengetahui obat efektivitas ini juga tergantung dengan dosis kemudian frekuensi pemberian dan lama waktu obat kontak di dalam telinga dalam kalau saya lebih senang memakai triamcin nolong oleh karena dari berbagai macam jurnal yang saya tracing obat ini bisa bertahan sampai tiga hari setelah injeksi artinya begini kalau misalnya di injeksi di hari Senin dan caranya betul baik cara memasukkan obatnya maupun pasiennya obat triamcinolon masih tertahan di telinga dalam sampai tiga hari sampai hari ini perlu diketahui oleh karena efektivitas injeksi intratimpani murni mengandalkan seberapa lama dia kontak dengan telinga dalam saya ingat-ingat lagi bahwa triamcinolon secara penelitian dibanding obat tadi itu lebih lama berada di telinga dalam daripada obat yang lainnya untuk prosedur saya menggunakan endoskopi yang khusus telinga red source yang portable kemudian pakai spinal middle pakai saksen mikrosaksen kalau sejauh tidak punya mikrosaksen boleh menggunakan saksen yang dimodifikasi oleh dokter tadi kemudian saya gunakan sorong telinga kalau perlu dan forcep dan saya pakai anestesi lokal dengan silokain spray untuk obat bisa pakai dexametason bisa pakai triamcinolon tergantung masing-masing pengalaman tapi kalau saya pribadi lebih familiar dengan triamcinolon setelah endoskopi seminar needle mikrosaksen forcep sorong telinga selokain dan obat siap langkah selanjutnya adalah ini pasien diposisikan tidur terlentang kemudian menengok ke yang tidak sakit artinya kalau misalnya pasien itu mengeluh di telinga kanan dia menengok ke telinga kiri dengan sudut 45 derajat setelah pasiennya menengok ke kontrol terau kita lakukan spray menggunakan silokain ke liang telinga sampai memenuhi seluruh liang telinga ditunggu kira-kira 15 sampai 20 menit dan steroid yang akan kita injeksikan dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh kalau saya di rumah sakit karyati saya perkirakan di suhu 40 derajat dengan cara di terendam ke dalam air hangat setelah alat siap pasien sudah posisi betul sekarang langkah selanjutnya adalah evaluasi membantipani dulu ini salah satu contoh saat saya evaluasi membantipani kenapa kita harus mengevaluasi oleh karena nanti kita akan menentukan lokasi tempat injeksi secara teori memang ada di postero inferior teori ya ada di postero tetapi kalau kita lihat gambar ini sebenarnya target obat steroid yang ada di telinga tengah itu akan berdifusi ke telinga dalam melalui rom bindu yang terutama dan oval bindu dan jangan lupa tentang variasi telinga tengah oleh karena kadang-kadang hipotimpani itu ada variasi anatomi dalam arti rom bindu sejajar dengan tuba ostaci artinya kadang-kadang obat kita yang harapannya masuk ke rod bindu yang keluar ke nasofarin setelah mengetahui skema ini langkah selanjutnya adalah menentukan atau marker tempat injeksi ini saya rangkumkan kira-kira ini marker untuk mengetahui letak rom bindu biasanya rom bindu itu sejajar dengan umbo ini kalau misalnya umbonya ada di agak ke atas berarti kita tarik garis ke bawah itulah letak rom bindu ini akan berguna nanti kalau kita injeksi ke intratimpani dengan target difusi ke rom bindu maka lokasi injeksi intratimpani sebaiknya ada di sekitar umbo dari malius ini ada video yang saya kerjakan di rumah sakit dokter karyati saya evaluasi dulu kemudian nampak umbo saya suntikkan di sekitar umbo dan yang penting adalah memperhatikan obat kita yang tadi injeksi itu benar-benar masuk ke dalam kah kum timpani jangan sampai ada yang keluar ke liang telinga saya ulangi video ini setelah saya tahu kota umbo saya suntikan di sekitar umbo tadi dan yang terpenting adalah memperhatikan pergerakan obat yang kita suntikan ke dalam intratimpani karena kalau obatnya nanti balik ke liang telinga otomatis tidak berhasil untuk volume saya biasanya menggunakan norma 4 sampai norma 6 cc dengan catatan kalau bisa ada data atau data pendukung tentang CT scan telinga tengah karena variasi telinga tengah tiap orang berbeda-beda ada yang dikasih norma 4 sudah penuh ada yang sampai norma 6 cc setelah injeksi selesai pasien diposisikan tetap miring ke kontralateral kurang lebih 40 menit dan tidak boleh bicara maupun mengulap oleh karena sekali pasien berbicara pasca injeksi nanti obat akan keluar ke nasoparin melalui tuba untuk komplikasi yang saya temui di Semarang operasi memban timpani dan ngeri telinga untuk verdigo saya belum pernah ketemu untuk ngeri telinga bisa diberikan algetik saya pakai paracetamol untuk perforasi memban timpani pas ke injeksi tidak usah khawatir oleh karena akan menutup spontan jadi nanti sejawat kalau ngerjakan injeksi intratim dan terdapat perforasi memban timpani tidak usah bingung tidak usah khawatir 2-3 hari nanti akan sempurna sendiri dan take a message saya ingatkan bahwa injeksi intratim itu mudah dan efektif catatannya adalah memahami mikro anatomi telinga tengah sekian itu saja dokter lia semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter atas paparan materinya yang sangat informatif selanjutnya ada paparan informasi dari sponsor acara webinar padari ini dari PT Sangbe Farma ya bersilakan selamat menikmati Terima kasih. 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 semuanya. Terima kasih. Terima kasih. pasien, tetapi semua tergantung dari indikasinya atau kasusnya. Kemudian berapa lama dipertahankan tadi, berapa lama dipertahankan gromet di, ya jadi tergantung gromet yang kita pakai, apakah jenis yang short acting ataukah long acting untuk gromet yang short acting idealnya adalah kurang lebih maksimal satu tahun tetapi untuk gromet atau ventilation yang long acting saya baca di beberapa literatur itu dapat dipertahankan sampai 3 tahun selama tidak ada infeksi sekunder atau penyakit lain pada saat periode pemasangan tersebut. Pada periode gromet itu terpasang, maksudnya jadi, kalau yang long acting itu bisa bertahan sampai 3 tahun, tapi kalau yang short acting memang idealnya sih hanya 1 tahun maksimal. Kita perlu evaluasi lagi, kalau memang masih apa namanya ada penyakitnya, mungkin bisa kita lepas dahulu gitu. Ya, karena itu kan benda asingnya kita takut nanti akan jadi infeksi sekunder atau ada respon inflamasi akibat adanya benda asing yang terlalu lama di dalam bakal ketingpani. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ayu. Jadi, harus mencari underlying disease untuk menentukan seberapa lama gromet ini akan terpasang. Memang maksimal 1 tahun ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Zulfi Karnapali jadi pertanyaannya cukup banyak dok dari Google call maupun chat sepertinya waktunya cukup panjang ya untuk diskusi ya dokter nah boleh-boleh ya boleh jadi ini pertanyaannya mengenai kapan untuk starting sensorineural hearing loss pemilihan kapan waktu yang terbaik untuk dilakukan injeksi kortikosteroid apakah pemberian kortikosteroid oral dahulu apakah langsung dilakukan injeksi kortikosteroid terima kasih terima kasih saya lihat di chat juga banyak kalau pertanyaannya kapan saya sarankan sih sesuai dengan alur yang ada di modul modul NO jadi oral dual steroid dengan tapering off kalau tidak ada respon ya memang langsung di injeksi intratimpani tetapi fakta di lapangan adalah yang saya temui pasien yang periksa ke saya itu sudah ada riwayat biasanya pemberian steroid oral dosis tinggi ada yang sampai 48 miligram per hari tidak ada respon baru dirujuk ke Semarang karena posisi ini saya langsung melakukan tindakan injeksi intratimpani tetapi kalau misalnya pasien datang ke sejawat dalam posisi belum mendapatkan obat apapun juga kita mengikuti alur yang ada di modul biar nanti aspek medico-legalnya dapat dengan catatan nanti mungkin yang nanya siapa tadi maaf dokter siapa beli yang nanya kenapa dokter lulu dari UGM nanti dokter lulu boleh membaca lebih lanjut tentang self-face S-A-L F-A-G-E treatment pada sudden thickness begitu jawaban saya Bu Lia terima kasih jadi kita sesuai dengan algoritma penataan kesanaan pemberiannya oral dahulu berdasarkan pengalaman dokter kira-kira berapa untuk pemberian oral terima kasih satu minggu dulu dilihat responnya kalau kira-kira tidak ada respon yang berarti masuknya kurang dengar masih langsung diinjeksi saja intratin panik untuk menilai respon dari pemberian kotiposteroid oral itu berdasarkan symptom atau perlu pemeriksaan objek bagus lagi pakai odometri karena lebih objektif kalau hanya mengandalkan anamnesis menurut saya sangat besar karena pada kasus yang sudden thickness frekuensi rendah itu perubahannya kadang-kadang tidak terasa kalau ditanyakan via anamnesis terima kasih atas jawabannya kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Bujo tadi dijelaskan mengenai tindakan timbalan memplasti ini ada pertanyaan kapan jarak ideal atau beberapa jarak ideal untuk tindakan timpanoplasti yang kedua seandainya gagal pada tindakan yang pertama kemudian apa saja yang perlu diperhatikan pada perawatannya supaya dijapatkan keperhasilan terima kasih terima kasih tindakan operasi yang kedua pada terdakalan timpanoplasti mungkin merenggoplasti atau istana berupanya kembali memberi timpan ini harus dilihat dulu kalsiatifnya kalau itu karena ada suatu tanda-tanda peradangan infeksi atau inflamasi bisa diperhatikan karena bakteri atau kemudian masih ada suatu polistiatoma kita harus redakan dulu istilahnya proses peradangannya dulu begitu peradangan hilang dilakukan tindakan yang kedua tapi tadi harus perhatikan dulu istilahnya ada tanda radang ada tanda radang apa tidak kemudian jadi tidak tergantung dari waktunya kapan tapi istilahnya tanda radangnya masih ada apa tidak kalau sudah tidak ada dilakukan suatu tanda kemudian untuk pencegahannya istilahnya untuk tidak terjadi suatu perforasi kemudian betul-betul istilahnya cringe istilahnya mungkin tidak berbedaan tekanan coba hati-hati kalau kita jangan berpergian atau mengejan atau bersin terlalu kencang itu istilahnya grafnya bisa terus kemudian juga istilahnya pada liang telinganya itu tetap dijaga sebetulnya tidak boleh terkontaminasi dengan infeksi kuman jadi istilahnya memang liang telinga tadi yang ada gel pomnya atau dengan ada kasanya tetap dijaga mungkin lebih baik dengan agugiotik jadi betul-betul istilahnya telinga itu dijaga kebersihannya terus kemudian cegah untuk terjadinya suatu infeksi seluruh nafas bagian atas itu akan berseku juga untuk gagalnya suatu kemudian hindari untuk berpergian ke dataran tinggi atau berpergian naik pesawat di samping istilahnya di underlying bisnisnya juga di bawah di dalam telinga itu apakah di dalam kaffum timpan itu masih ada vokal infeksi atau penyebab infeksi seperti cholesteatoma atau granulasi begitu terima kasih dokter jadi apa yang menyebabkan kegagalan dari mirimoplasti yang pertama harus dicari kemudian diatasi baru melakukan tindakan selanjutnya oke terima kasih dokter atas jawabannya kemudian pertanyaan untuk dokter Dian Ayu mengenai pemasangan gronget jadi ini ada yang menanyakan bagaimana dari dokter Nancy terima kasih pertanyaannya bagaimana teknik insisi pakai kasus dengan atelik taksis apakah insisinya secara sekuler atau tidak kemudian bagaimana apabila kita melakukan insisi yang terlalu luas terlanjur terlalu luas apa yang seharusnya kita lakukan terima kasih dokter Lian pada kasus-kasus ateliktasis tadi sudah diinfokan bahwa indikasi dari pemasangan gronget bukan untuk kasus ateliktasis tetapi salah satunya adalah ketitus media dengan efusi tetapi kalau sudah terjadi ateliktasis kita tidak rekomendasikan untuk dilakukan insisi gronget karena pada kasus ateliktasis kan artinya lengket antara membran timpani dengan organ-organ di kafung timpani jadi gronget bukan solusi untuk kasus-kasus ateliktasis kemudian untuk insisi sirkuler atau radier memang kita masing-masing punya punya kelebihan dan kerugian jadi kalau kelebihannya kalau yang sirkuler sirkuler kan artinya bertegak lurus dengan dermatom dari membran timpani jadi otomatis penyembuhannya pun itu atau apa namanya ya penyembuhannya itu akan lebih lama dibanding yang radier jadi tetapi dari sisi teknik itu relatif lebih mudah memang yang sirkuler itu dibanding yang radier jadi kalau kita menginsisi radier itu lebih relatif lebih mudah terutama untuk pemula kemudian kalau kita radier itu memang cedera atau trauma di anulusnya lebih kecil tetap dan lobang mirinotominya akan lebih lebih lama dipertahankan dibanding kita melakukan radier ya kalau yang radier relatif lebih sulit lebih sulit biasanya ya karena kita harus mengikuti alur dari atau dermatom dari membran timpani kelebihannya adalah dia lebih penyembuhannya lebih cepat lebih baik karena kan sesuai dengan dermatom dari membran timpani kurang lebihnya kalau pilihan sama saja tergantung dari kemantepan dan kebiasaan saja tetapi tidak ada harus radier atau sirkuler seperti itu jadi outcome-nya nantinya sama saja kemudian yang pertanyaan kedua untuk insisi yang terlalu luas yang kita ketahui tujuan dari pemasangan gromet adalah untuk drainase cairan telinga tengah jadi kalau kita misalnya nginsisinya terlalu luas tindakan piring otominya dan resiko untuk terjadi displacement dari gromet ke dalam takum timpani ya sudah yang penting tujuan drainasenya tercapai jadi tidak perlu dipasang insersi gromet nanti kita evaluasi beberapa waktu kemudian pertama evaluasi dari cairan di dalam takum timpani sudah hilang atau belum kedua sudah nutup atau belum insisi yang terlalu luas tadi jadi seperti itu ada tidak infeksi sekunder kurang lebihnya sama jadi memang tujuannya kita kalau pasang gromet insisinya tidak terlalu luas jadi nanti kalau menyembuh membran timpani bisa menyatu kembali tetapi kalau insisinya terlalu luas dan resiko cupnya itu justru malah masuk ke dalam kafum timpani ya enggak usah dipasang kafum kita evaluasi aja setelah miring otomi yang terlalu luas tersebut kurang lebihnya seperti itu terima kasih atas jawabannya dokter ayu kemudian menanggapi tentang evaluasi pemasangan gromet untuk evaluasi timpanometri atau evaluasi dengan pemeriksaan objektif itu kapan ideanya dilakukan untuk evaluasi pendengaran pada kasus kasus pasca pemasangan gromet pertama kita lihat indikasinya saat kita melakukan gromet ini apa dulu ya tujuannya apa tadi kan ada beberapa indikasi apakah omah berulang atau omah atau bahagian trauma atau tulus tubah dan lain-lain jadi idealnya evaluasi pendengaran baik itu audiometri ataupun timpanometri dilakukan setelah grometnya itu lepas kedua kalau sudah lepas secara alami biasanya sih membran timpaninya akan menutup sempurna tetapi kalau lepasnya itu menyisakan perforasi membran timpan ini tidak apa-apa kita untuk membuktikan evaluasi pendengaran sebelum dan sesudah dilakukan tindakan jadi idealnya memang pertama setelah grometnya lepas ya kedua ya setelah underlying disease-nya juga hilang kita lihat tadi ada beberapa indikasi pemasangan gromet ya jadi apakah indikasi penyakit atau underlying disease-nya itu sudah hilang atau belum jadi lebih kepada setelah grometnya itu lepas gitu ya terima kasih dokter atas jawabannya semoga sudah terjawab dengan jelas selanjutnya untuk dokter Zulfikar ini dari dokter Seti yang menanyakan apabila tindakan injeksi timpaninya tidak berhasil dok bagaimana tindak lanjut setelahnya apakah perlu dilakukan injeksi intratimpani lagi terima kasih dokter maaf terima kasih terima kasih dokter atas pertanyaannya kalau kita melakukan tindakan apapun juga terpatokannya adalah algoritma dan sistematik review untuk kasus injeksi intratimpani sampai sekarang hasil sistematik review tidak ada jurnal yang berani mendeklir sampai berapa kali dilakukan pengulangan pengulangan injeksi sebagai misalnya jurnal masih katakan mengambangkan hasil mengambangkan keputusan dengan cara dikembalikan ke keputusan setiap dokter satu yang kedua bagi saya kalau katakanlah dikasih sekali dua kali kok satu kali dua kali seri kok tidak ada respon mendengar masih perubahannya masih kecil opsinya dua memang kalau dia satu dan dikitar terakhir itu ada di dirajak kurang dengan yang sedang atau katakanlah berat begitu opsinya memang pakai alat bantu dengar atau kalau pasiennya malu memakai alat bantu dengar opsi kedua memang pakai implant mastocci kalau memang dia tidak berani atau malu memakai APD untuk katakanlah kalau ada pasien yang ada di autogramnya itu ada di 100 disibel ke atas memang opsinya memang lip reading atau implant boclean jadi kesimpulannya seperti kita mengajukan sistematik review dulu kalau dua kali seri injeksi kok tidak ada respon kembali ke filosofi awal kalau SNHL sepedang pakai APD kalau dia mau atau kalau dia malu memakai APD ditawarkan untuk implant lingat tengah kalau dia kata ngalah autogram terakhir kok ada 100 disibel ke atas opsinya adalah implant boclean atau lip reading begitu jawaban saya beli semoga bermanfaat terima kasih dokter untuk evaluasi pasca tindakan injeksi intratimpani itu berapa lama maksudnya jarak dari setelah injeksi kemudian kita mau melakukan evaluasi audiometri itu berapa lama yang saya kerjakan di karyadi seminggu sekali dalam sebulan artinya empat kali setiap mau melakukan injeksi pasti dilakukan audiometri artinya kalau di dua kesimpulan empat kali audiometri dilihat perkembangannya dari awal setelah injeksi pertama injeksi kedua dan ke ke kelihatan profil ini profil angka berhasilannya injeksinya terima kasih injeksinya jadi satu minggu sekali dokter sebelumnya dilakukan audiometri juga seminggu sekali mengikuti dengan jadwal injeksinya kalau berpatokan pada modul itu dikatakan satu minggu dua kali dokter bagaimana dokter karena kendala ini tenis ya karena kalau di kita di Semarang memasukkan injeksi pasien dua kali itu terkadang ada kendala tenis karena memasukkan pasien seminggu dua kali secara teori bisa kalau pasien umum tapi kalau pasien pakai DPSS biasanya agak susah iya dokter kalau pengalaman dokter bagaimana dok pada pasien pasien yang diinjeksi terhadap outcome-nya di bulan kemarin kira-kira bulan oktober pasien datang dengan telinga terasa penuh dan tinnitus ada penurunan frekuensi tinnitus-tinnitusnya jadi dia datang dengan tinnitus yang sangat mengganggu setelah setelah diinjeksi frekuensinya menurun masih merasa agak nyaman nanti kita lihat setelah dia mau seri kedua kayak apa belum bisa menerangkan bulan tetapi biasanya keluarnya memang berkurang setelah diinjeksi terima kasih dokter atas jawabannya untuk peserta link untuk absensi sudah bisa dibuka untuk absensi dipersilakan untuk para peserta oke baiklah mari kita lanjutkan lagi pertanyaannya cukup banyak kembali ke dokter Pujo ini ada pertanyaan dari dokter Anika dari UNPAD selamat pagi dokter isi bertanya kepada dokter Pujo untuk otomikosis apakah take home medicine yang kita sarankan untuk pasien dok mengingat applying opet jemur opikal tidak mudah terima kasih dokter ya terima kasih maksudnya obat sistemik ya topical oke begini jadi kalau yang penting begini pemberian memang yang terbaik itu adalah topical tapi kuncinya adalah dibersihkan sebersih mungkin sampai kering dulu kemudian aplikasi dengan topical boleh dengan salep ketokonazol atau ketokonazol atau ada sekarang cairan tetes telinga yang dari ketokonazol boleh pakai itu jadi yang penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa membersihkan sebersih mungkin pada liang telinga dan dekat memberan mempani yang tadi saya kemukakan visualisasi yang penting coba pakai indoskopi kemudian saksen tiap sudut sudut di memberan timpani sama di sudut-sudut pada yang ternyata memberan timpani tadi saya bersih mungkin kemudian di lap dikeringkan dengan bola kapas kecil dengan aligator seperti diapus ditutul sampai kering melingkar semuanya baru diolesi dengan ketekonazol sudah jangan pakai tampon pakat tampon pasti akan relapse kembali lagi dan pasien itu akan kesakitan biarkan terbuka saja lebih-lebih kalau bisa saja pengalaman diangin-angin itu paling bagus kemudian kalau yang dia pakai kerudung mungkin untuk sementara waktu istilahnya tidak pakai kerudung dulu biar ada pertukaran udara tadi tidak lembab jadi kuncinya adalah dibersihkan dikeringkan kemudian diberikan dengan salep tadi bola kapas tadi kecil dijepit dengan aligato hartman terus mengeringkan kemudian dengan itu juga nanti kapas yang baru kemudian diberikan ketekonazol oleskan seluruh yang tadi sampai memberi timpani tipis saja tidak usah tebal-tebal insyaallah itu nanti dua kali kunjungan sudah selesai biasanya seminggu dua kali sudah sembuh biasanya sudah baik terima kasih dokter untuk pembersihan yang ideal menggunakan cairan apa dokter tidak pakai saksen saja jangan pakai air yang kecil-kecil tinggal dipilih ukurannya berapa silahkan sampai sudut kecil kemudian setelah kelihatan bersih tapi masih agak basah dibersihkan dengan bola-bola kapas tadi dengan aligator yang kecil hartman tadi seluruh liang teringat dan membenah timpaninya ambil lagi terus kemudian diolesi dengan ketekonazol seluruh permukaannya tapi tipis saja tidak usah tidak usah banyak nanti dua atau tiga hari kontrol lagi biasanya sudah bagus dengan ada sedikit kita lap lagi dengan ketekonazol lagi biasanya tidak kambuh lagi nanti sekitar tiga bulan empat bulannya akan datang itu pun kalau kemasukan tapi saran saya nanti setelah pengobatan selama satu bulan jangan kemasukan air terima kasih dokter kalau tindakan air toilet pada otomikosis ini kan merupakan kompetensi untuk dokter umum apakah ada saran dari dokter untuk teman sejawat yang dokter umum untuk kasus-kasus otomikosis mungkin ketersediaan alatnya yang masih terbatas mungkin bagaimana dokter ya biasanya begini sebetulnya bisa saja tapi kadang-kadang memang sedikit saja maaf ya memang susah juga kalau dengan tanpa visualisasi yang baik seperti mikrosub dan endoskop dengan mata telanjang saja istilahnya ketekonazol sudah membersihkan jadi satu mili saja tertinggal hivanya tadi kecil satu mili itu bermasalah meskipun sudah di salep muncul lagi pasti jadi akan muncul di bawah dari salep tadi akan muncul jamur lagi jadi lebih baik visualisasi dengan baik istilahnya mungkin minta tolong sama dokter ayu apa yang dekat dokter syurfikar dokter teatnya sebelah tetangga boleh sebisa mungkin visualisasinya yang baik mungkin kalau tidak ada keberhasilan atau progres dari kesembuhan penyakitnya perlu dirujuk ya dokter ya biasanya kalau tidak bersih pasti kambuh lagi dalam dua hari pasti kambuh oh ya kendalanya pasien-pasien yang BPJS satu minggu sekali dokter kalau pasien BPJS satu minggu sekali dokter untuk kontrol ya seni-seninya kita lah ya mungkin 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 ada trik sendirilah udah datang ke prosesan gak usah bayar juga gak apa-apa itu yang penting sehat saja pasien ya setuju dokter terima kasih dokter yang penting pasiennya sembuh ya dokter karena pengalaman otomikosis memang agak lama penyembuhan proses penyakitnya sembuhannya jadi kita perlu membantu untuk membersihannya sesering mungkin karena kalau pasien seperti ini termasuk kronik datang kembali mungkin jadi PR untuk dokter kadang malu dulu saya sebelum ngerti malu itu bolak-balik lagi kenapa oh ternyata saya harus butuh mikroskop ini berarti dokternya harus evaluasi juga ya dok ya terima kasih dokter puja selanjutnya pertanyaan untuk dokter dian ayu untuk untuk kromet jadi ini sebagai dokter umum pada pasien-pasien pasca pemasangan kromet sebagai dokter umum apa yang perlu dievaluasi dan kapan untuk dilakukan lucukan dokter terima kasih dokter liat ini maksudnya pasca kromet krometnya masih kepasang apa sudah lepas jadi apapun masih terpasang jadi secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa follow up setelah pemasangan kromet itu ada beberapa poin jadi pertama kita lihat posisinya kalau memang sekarang dokter umum kan pasti di tempat praktek ada otoskop jadi bisa dievaluasi dengan menggunakan otoskop paling tidak pertama posisi dari grometnya masih terpasang atau tidak itu yang pertama kedua kemudian ditanya pasangnya sudah berapa lama dipasang gromet ketiga ada infeksi sekunder atau tidak tadi ada cairan telinga yang keluar atau tidak kira-kira itu cairan telinganya dari out media dari kafum timpani atau dari liang telinga ada kawatnya atau tidak waktu pasang gromet kan dokter bukan yang masang tapi beliau mengevaluasi setelah pemasangan kalau kalau itu gromet yang pakai kawat itu masih mungkin karena misalnya kawatnya nyentuh liang telinga mengiritasi liang telinga sehingga terjadi infeksi sekunder otitis eksternal kapan dirujuk kalau pertama misalnya agak sulit kalau mau melihat itu yang long acting tube atau yang short acting tube tapi kalau biasanya short acting itu yang pipih kalau yang long acting itu yang seperti alat KB yang T itu spiral itu kalau yang long acting atau yang long tube itu kan bisa sampai 3 tahun selama tidak ada keluhan dan tidak ada infeksi sekunder tidak perlu dirujuk tetapi memang jadinya harus tidak boleh kemasukan air selama tube itu terpasang kemudian kalau yang short acting ditanya sudah berapa lama kalau lebih dari 1 tahun dirujuk saja untuk dilakukan total laksana lanjutan total laksana lanjutannya pertama lihat underlying disease kemudian apakah dilakukan ekstraksi dari gromet jadi cukup sama sebetulnya dengan kita spesialis THT kalau untuk evaluasi post gromet intinya sama cuma kapan dirujuknya dirujuk kalau memang tidak bisa dilakukan tata laksana di PPK 1 terima kasih dokter jadi evaluasi apakah bagaimana keluhannya kemudian apakah terjadi otitis eksternal infeksi sekunder mungkin yang bisa diatasi oleh mas jawab dokter umum kemudian perlu ditanyakan sudah berapa lama pemasangannya kemudian ini pertanyaan dari dokter Diviana terkait dengan pemberian tetes telinga yang tadi sudah disebutkan dokter Dian Ayu setelah pemasangan gromet untuk tetes telinga apa yang direkomendasikan untuk tetes telinga memang saya lihat beberapa literatur itu tidak menyebutkan jenisnya tetapi sebaiknya adalah tetes telinga yang steril yang kita tahu saat ini sediaannya adalah jenisnya antibiotik tetapi kalau kita memberikan antibiotik yang non ototoxic boleh kombinasi atau pure antibiotik tetapi tidak komposisinya bukan antibiotik yang sifatnya ototoxic itu saja karena NACL sediaan tetes telinganya kan juga tidak ada jadi bisa kita berikan antibiotik antibiotika tetes telinga tetapi yang non ototoxic misalnya contohnya golongan quinolone antibiotik boleh kombinasi dengan kortikoserate ataupun tidak dengan kombinasi kortikoserate jadi tujuannya bukan untuk eradikasi kuman tetapi untuk mencegah terjadinya blocking pada cuk berarti untuk pemberiannya berapa lama dokter oh pemberiannya biasanya di awal-awal di awal-awal saja karena kan kalau sudah lama beberapa hari misalnya tergantung jumlah cairan di dalam parfum timan kalau setelah disaksian kemudian dipasang gromet 3 hari sudah kering ya sudah cukup makanya itu fungsinya kontrol atau evaluasi ke dokter adalah salah satunya seperti itu kapan menghentikan pemberian tetes telinga jadi kalau sudah cairannya sudah kering di dalam ya tidak perlu lagi karena kan tujuannya tadi untuk mencegah blocking terima kasih atas jawabannya dokter dian ayu kemudian pertanyaan untuk dokter zulkikar mengenai ini pertanyaan dari dokter rohaini spesialis dhkl mengenai injeksi intratimpani apakah aman untuk pasien-pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes smiritus atau tibi bagaimana dokter terima kasih dokter liya mungkin maksud pertanyaannya adalah apakah tidak mempengaruhi juga darah mungkin ya yang saya tangkap dari dokter rohaini kalau tidak salah apakah aman untuk dm dan tb seto benar ya ini dengan asumsi bahwa untuk dm karena ini bekerjanya di telinga tengah di telinga dalam inner ear dan volumenya hanya 0,4 cc saya saya kira untuk peningkatan gula darah yang mendadak kok tidak 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 logik tingking ya tidak logis ya karena hanya normal cc dan itu saja dikasihkan hanya seminggu sekali untuk tbc saya memahami pertanyaannya ini yang dikhawatirkan apakah mungkin ini kalau boleh feedback ke dokter rohaini mohon pertanyaannya dispesifikkan dok ya biar nanti jawabannya bisa pas apakah yang ditakutkan itu meningkatkan resiko impiasi tb atau malam memperburuk pendengaran mohon dokter rohaini bisa cek ulang yang lebih detil itu dulu boleh ya atau mungkin pertanyaan penggunaan obat-obat poate kan memberikan efek samping ke pendengaran mungkin apakah yang dimaksud pertanyaannya apakah efektif dengan injeksi seru kalau ada orang TBC dikasih OAT misalnya obat OAT yang banyak obat TBC bisa menyebabkan ototoksik tetapi kalau kasus ototoksik memang bukan indikasi untuk injeksi intratimani semoga jawaban saya sesuai dengan yang ditanyakan dokter Rohani ini kebetulan saya baca dokter Duhita Yasi menanyakan dari serupa dokter jadi untuk kasus ototoksik ada pemberian OAT Oh tidak tidak bisa karena injeksi intratimani hanya untuk satu dimas menier dan penyakit autoimun yang bermanifestasi di telinga dalam begitu begitu terima kasih dokter terima kasih dokter Zulfikar juga membalas chat dari pertanyaan peserta terima kasih dokter ini sudah ada jawabannya ini dari dokter Krisma di Magelang sudah dijawab oleh dokter Zulfikar mungkin saya sekarang saya tambah informasi ya dokter Krisma kalau kita berpatokan ke systematic review itu dikatakan omjet 3, 4, 5 bulan itu masih ada harapan untuk sembuh kata-kata harus ini ya kata-kata menerjemahkannya harus bijak ya karena masih ada harapan untuk sembuh artinya berdasarkan systematic review bisa sembuh bisa tidak tetapi kalau kita mau mencoba itu boleh karena ada dasar ilmunya begitu boleh apakah derajat gangguan pendengaran juga berpengaruh dok misalnya pasien dengan onset masih kurang dari 4 bulan kemudian derajatnya sangat berat apakah masih ada harapan dok harapannya ada harapan membaik tetapi desibelnya jangan terlalu berat jauh ya oleh karena mungkin perbaikan maksimal 10 desibel mungkin ya atau mungkin perbaikan pada kejaraan pasien itu sendiri ya mungkin berkurang tapi perbaikan pendengarnya tidak terlalu siningkan untuk yang derajat sangat berat terima kasih dokter ini ada pertanyaan dari dokter Nancy untuk tentang ALHL apakah lebih bagus jika diberikan kombinasi dengan diuretik dokter bagaimana dengan pengalaman dokter kalau pengalaman saya belum pernah ya yang kombinasi dengan juridik oleh karena kalau di tracing ke jurnal-jurnal itu efektivitas setiap obat misalnya ada yang bandingkan antara metil diksa tiram sinolon dan kombinasi tiram sinolon dengan diksa itu hasilnya tidak berbeda bermakna jadi untuk menjawab dokter Nancy kata-kata lebih bagus kelihatannya kok tidak pas karena faktanya studinya mengatakan tidak berbeda bermakna itu terima kasih dokter satu lagi dok mengenai campuran untuk injeksi steroid ini ada yang menanyakan bagaimana dengan dikombinasi gintamisin atau lidokain dokter untuk kasus menyer tetap tidak ada perbedaan bermakna sama saja begitu tetapi ini berdasarkan studi orang lain kalau saya pribadi belum pernah mencampurkan antara berbagai macam steroid karena sudah ada studi sebelumnya yang menyatakan tidak berbeda bermakna jadi kenapa dilakukan lagi begitu terima kasih dokter untuk dokter pujol untuk tindakan OOP berkaitan dengan injeksi intratim panik menurut pengalaman dokter untuk tindakannya lebih prefer ke general atau lokal anestesi kalau saya prepare ke lokal anestesi jadi memang kita bisa menemukan satu mungkin faktor dari biaya satu kemudian kita juga istilahnya lebih komunikatif dengan pasiennya kita saat saat itu berguna dan anestesinya bisa dipakai dengan salep krim krim lidokain kita berikan lidokain pada liang telinga setengah daripada liang telinga kita diamkan dulu kira-kira sampai 20-30 menit kemudian kita bersihkan lagi kita aspirasi setelah 30 menit nah kemudian kita bisa lakukan injeksi intratimpanik memang di sini kita bisa berkomunikasi dengan ada rasa sakit apa tidak itu bisa jadi istilahnya lebih apa ya karena waktunya juga cepat sebetulnya tidak terlalu lama lebih baik dilakukan di klinik saja di rawat jalan saja bisa dilakukan itu jadi tidak apa-apa lebih baik dilakukan di rawat jalan saja dengan anestesinya lokal anestesi ada krim dari lidokain kita berikan selama 20-30 menit bersihkan kita ingesi intratimpanik memang pengalaman saya kalau sudah profound hearing loss itu istilahnya hasilnya tidak begitu baik pasti hasilnya tidak ada perkembangan karya baik tapi kalau sekitar kira-kira yang 70 desibel 60 ada perbaikan nambah kira-kira 20 desibel tapi kalau sampai hampir sekitar kembali ke normal saya belum pernah menjumpai ya gitu terima kasih dokter Bujo ini pertanyaan ada lagi untuk dokter Ayu dari dokter Dina Permatasari ada tiga pertanyaan dokter yang pertama berapa lama kromit dipasang untuk pasien dengan rewayat alergi kemudian yang kedua untuk pasien dengan kondisi yang bagaimana sudah diperbolehkan untuk dilepas kemudian yang ketiga bagaimana perawatannya pada pasien yang datang sudah terpasang perawatannya ketika sudah terpasang kromit terima kasih dokter Lia dan dokter Dina ini berapa lama kromit dipasang jadi tergantung tadi kita melakukan pemasangan kromitnya atas indikasi apa dan jenisnya apa yang kita pakai kemudian pasien dengan rewayat alergi tentu saja tadi indikasi tidak ada salah satunya pasien alergi kecuali misalnya otitis media dengan alergi jadi kalau kita temukan pasien otitis media dengan rewayat alergi setelah kita berikan tindakan pemasangan gromet alerginya harus dilakukan tata laksana sesuai dengan algoritma penata laksanaan alergi jadi berapa lamanya tentu saja nanti dilihat responnya setelah kita melakukan tata laksana alergi jadi kalau secara khusus hubungannya gromet dengan alergi tidak ada tetapi mungkin efek samping dari pengelolaan alergi yang tidak baik dapat terjadi omena omenya itu yang kita lakukan gromet jadi intinya adalah setelah pemasangan gromet tata-tata kelola alergi dilakukan berapa lama ya tergantung dari jenis gromet yang kita pakai apakah yang non-acting atau short acting kemudian pada pasien ini kondisi bagaimana yang sudah diperbolehkan untuk dilepas karena prinsipnya juga untuk pemasangan gromet itu kita kasih kesempatan kita beri kesempatan untuk gromet itu lepas sendiri ya tentu saja tidak secepat itu tidak hitungannya hari tetapi memang 6 bulan maksimal sampai 1 tahun jadi kalau masih dalam range waktu itu ya diamkan saja gak apa-apa berarti memang mungkin kondisi tuba atau kafun timbani memang belum baik jadi didiamkan saja nanti kalau dia lepas sendiri insyaallah pasti akan nutup lagi apa namanya membran timbani yang kita lakukan miring otomi jadi ya kalau akhirnya kita harus melakukan pelepasan karena sudah terlalu lama atau ada infeksi sekunder kita bisa lanjutkan dengan miringoplasti atau kalau pengalaman saya sih kalau kasusnya pada anak-anak kita tumbuh sampai 2 bulan itu bisa menutup spontan ya jadi pada kasus anak-anak yang sudah saya mati dan beberapa literatur menyebutkan memang kadang-kadang kalau kita harus melepas si gromet dengan tidak natural ya kita lepas gitu ya kita tumbuh saja 2 bulan biasanya akan membaik dengan catatan underlying bisnisnya juga membaik gitu sih kalau yang follow up tadi kurang lebih sama ya sudah dijawab tadi ya follow up-nya ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk follow up pasien yang sudah dipasang gromet saya kira gitu dokter lihat mungkin cukup membantu dokter Dina ada waktu tertentu dok saya mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali biasanya untuk 1 minggu pertama untuk melihat apakah masih ada cairan di telinga tengah kemudian habis itu 1 bulan setelah itu kalau memang tidak dibutuhkan cukup 6 bulan 1 minggu 1 bulan 6 bulan jadi tidak perlu terlalu sering dengan catatan edukasinya tadi disampaikan bahwa telinga jangan kemasukan air gitu terima kasih Jokter terima kasih kepada para peserta pertanyaannya sangat banyak dan insyaallah kami sudah memilihkan untuk dijawab oleh para narasumber kemudian ini untuk peserta silahkan melakukan presensi melalui link yang ada di kolom chat kemudian untuk mendapatkan sertifikatnya oke pertanyaannya insyaallah setiap kami jawab oleh narasumber kemudian kami sudah berusaha memilih pertanyaan yang relevan dan yang mewakili dari para peserta kemudian Alhamdulillah sudah banyak yang telah terjawab dari para narasumber semoga sudah terjawab dengan jelas dan sangat detail jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin belum semua tersampaikan namun kami sudah berusaha membahas jadi bisa kami simpulkan pada siang hari ini bahwa tindakan otologi boleh dilakukan oleh teman sejawat tentunya yang sesuai dengan kompetensi bagi dokter umum ataupun dokter spesialis THT namun yang perlu diperhatikan adalah indikasi terus memperhatikan indikasi yang tepat untuk tindakan otologi yang akan dilakukan kemudian tentunya persiapan alat yang baik secara fungsi juga baik kemudian kesiapan skill dari operator tentunya dan jangan lupa untuk melakukan inform konsen yang jelas yang detail kepada pasien mengenai prosedur yang akan operator lakukan dan kemungkinan komplikasi serta keberhasilan tindakan sehingga diharapkan hasilnya akan optimal tidak hanya bagi pasien dan juga untuk dokter tentunya sebagai evaluasi baiklah semoga informasi yang telah kami sampaikan pada siang hari ini cukup jelas dan bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan terima kasih selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada dokter Nur Iman spesialis TKL terima kasih kepada narasumber atas ilmu-ilmu yang disampaikan sangat menarik dan bermanfaat bagi kami semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih dokter Lia terima kasih dokter Dian Ayu dokter Zufika dokter Pujil terima kasih terima kasih dokter Iman masih terimut dokter Iman terima kasih kepada dokter Dwi Marliawati atas pembimbing acara dengan baik dan juga kepada narasumber atas ilmu yang sangat bermanfaat ini kami informasikan lebih lanjut juga untuk ada acara webinar berikutnya yaitu tanggal 5 Desember 2020 akan diadakan webinar serial INT Week kita akan mengangkat topik mengenai screening dan tata laksana pendengaran yaitu update terkini yang akan diisi oleh Divisi Neurotologi THTKL FK Undip Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang terima kasih juga kepada pihak sponsorship yaitu PT Sanbe Farma atas dukungannya karena atas bantuannya acara ini bisa terselenggara dengan baik akhirnya kita telah tiba kepada pengunjung acara semoga acara ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua kami selaku panitia mohon maaf apabila ada atas segala kekurangan yang ada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati